Terima kasih Terima kasih Faktor kedua beninya Faktor ketiga pupunya Faktor keempat yang perempat iklimnya Walaupun kita berusaha Tapi kalau iklimnya tiba-tiba datang El Nino atau El Nino Kan pasti turun Nah salah satu sebab yang Awal ini kekeringan yang panjang Jadi banyak Sawah-sawah yang kekeringan Pernah juga ada yang banjir tiba-tiba Ini dua hal ini Yang datang semua menurunkan Fruksi Jadi kita berusaha memang suku tenaga Tapi masih ada pengaruh lain Bukan hanya soal Benih yang baik Tapi faktor iklim Faktor juga Benih yang baik dan sebagainya Jadi bukan Satu-satunya Semuanya diperbaiki Berarti daya tahan kita sebagai negara dan bangsa Dengan ada kondisi eksternal dan sebagainya Kita tidak mungkin mencapai kedaulatan paham Kedaulatan itu kan luas artinya Kedaulatan itu bisa berarti bersuasem badan Ya seperti tadi itu Kalau ingin bersuasem badan Maka yang perlu diperhatikan adalah produktivitas Bukan luasan Karena kalau luasan Pastu kita bangun lagi pengairan Kalau bangun pengairan Mesti ada hutan Nah Karena itu Maka Benih Atau sistem yang kita perbaiki Mekanisasi juga sangat penting Jadi Tidak berarti Ketampangan Kalau selama Kita boleh saja Oke Kita mungkin Kekurangan produksi Padi Beras Tapi kita Bisa mengekspor Sawit lebih banyak Ya sama saja semuanya Hasil sawit itu kita pakai mengimpor beras Pada umumnya Memang penting untuk suasem badan ya Tapi kalau suatu negara Tidak disalahkan Kalau dia mengimpor sesuatu Ya Cina yang begitu maju industri Sekarang impor Kedele impor Gandum dari Amerika begitu banyak Dia mengimpor juga beras dari Vietnam Tapi negaranya maju dari sisi lain Tidak ada soal juga Tapi kita sebagai negara besar Kita negara agraris Di sejauh mana sih kita mampu Untuk bersuasemada pangan Khususnya beras misalnya Pak? Ya Hanya teknologi yang bisa menaikkan Jangan harap lagi Peluasan lahan Karena peluasan ini butuh pengairan juga Di mana Kalau di Kalimantan Lahannya ada Di Jawa tidak mungkin lagi lahan ditambah Walaupun pengairan ada Tapi di Kalimantan Lahan ada Tapi pengairan tidak ada Karena hanya satu kali tanam Itu tidak bisa hidup orang Dengan baik ya Hidup dengan baik Mesti dua kali Berapa lama lagi Pak? Pasu untuk mencapai suasan badannya? Ya sebenarnya Beberapa waktu yang lalu juga Kita Waktu seman saya Waktu itu Waktu yang pertama Kita praktis Suasemada Kita hanya impor sedikit sekali Itu hanya beras khusus Seratus ribu ton Dipanding Ya tapi Tapi penduduk bertambah terus Ya Di lain pihak lahan Berkurang terus Itu terbalik kan Penduduk bertambah satu setengah persen Lahan juga Berkurang Satu setengah persen Pertahun dari lahan Yang jumlahnya Sembilan juta Hektare itu Berkurang karena Rumah Fabrik Toko Macam-macam Semua Lihat saja Kalau ada jalan ke Jawa Timur Itu kan bekas sawah semua Jadi Itu Kita tidak bisa Bicara seperti itu Ya Yang bisa Ialah Kalau dulu Kalau sekarang ini Kita punya panen Lima juta ton Lima setengah juta ton Per hektare Maka harus enam Harus tujuh Dan itu bisa Semuanya Dengan teknologi Yang diperbaharui Pak Kemarin Membiasi dikegagungan Terlalu Waktu Sebenarnya Apa yang Setelah jalan Setelah data BPSnya BPSnya Sudah Satu setengah Dua tahun Tidak mengeluarkan Data beras Karena Menurut saya sendiri Data itu Terlalu tinggi Tidak benar Kita memproduksi 80 juta ton Itu semua Ahli-ahli juga Menyatakan Yang sama Tidak mungkin 80 juta Possible Karena Luasan lahan Berubah Depak penduduk Maka Dan konsumsi kita Sebenarnya Hanya 28 juta ton Beras 28 juta Setara dengan 50 48 Atau 49 Juta Padi Gabah Jadi Sekarang BPS Segera Mengeluarkan Data yang Sebenarnya Data yang Sudah dikoreksi Tapi Mungkin Menunggu aja Langsung Nanti disitu Yang pastinya Lebih rendah Dibanding Apa yang selalu Di Apa Diperkirakan Selama ini Perbaikan Makan Dilakuan oleh BPS Iya Sudah Sudah Kerja lebih Setahun Satu Perintahkan Sendiri Untuk Kerja Memperbaiki Itu Karena berbahaya Kalau data Berbeda Bagi balik Hingar-bingar Impor Ini Menyebabkan Publik Ada kesan Kok Koordinasi Antara Kabinet Tiba Kurang Jalan Misalnya Enggar Diperdagang Enggar Setiastok Biar Oleh Dengan Impor Tapi Kemudian Kepala Blok Ini Marah-marah Ini Apa yang terjadi Kenapa Kenapa Ada Menteri Koordinator Sebenarnya Pak Mengko Sudah Mengingatkan Masing-masing Untuk Kalau Berbeda Paham Jangan keluar Kedalam Aja Di tingkat Mengko Karena itu Impor Tidak Nanti Diputuskan Di Kantor Mengko Tidak Boleh Ngomong Lagi Kalau Sudah Diputuskan Bersambung 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 Bukan Bukan Tentu Seperti Dikatakan Yonan Itu Kan Kebijakan Presiden Yonan Kan Ngomong Begitu Waktu Naik Mengatakan Waktu Tidak Jadi Ngomong Yang Sama Ya Setiap Kenaikan Harga BBM Selalu Ada Pro Kontra Dan Kontra Itu Tentu Mempolitisasi Kannya Tapi Pada Kita Terakhir Menaikan Beras BBM Pada 2005 Tidak Ada Apa Aman Aman Dinaikan 2000 Rupiah Waktu Itu Kan Apa Ya Memang Ada Efeknya Kalau Harga Turun Harga Minyak Naik Di Dunia Ini Pasti Ada Penguruhnya Ke Pemerintah Atau Pertamina Kebetulan Angka-angka Subsidi Pertamina Tidak Sepesar Itu Maka Ditanggung Pertamina Jadi Nanti Kita Baca Nanti Di Raja Pertamina Target Petumbuhan Ekonomi Kita Kan Masih Di bawah RPGM 7% 2015 2019 Masih 5,3 Ini Kenapa Bisa Terjadi Gap Antara RPGM Dengan Komisi Yang Ada Maksudnya Oh Ya Itu Kan Namanya Target Ya Belum Tentu Belum Tentu Anda Bisa Mencapai Itu Target 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 Dibikin Pada Awas 2014 Kemudian Sekarang Itu 2018 Memang Kita Bercerita-cerita 7% Tapi Ada faktor Pengaruh Luar Dan Pengaruh Dalam Faktor Pengaruh Luar Kita Tahu Semua Bagaimana The Fed Menaikan Bagaimana Kemudian Peran Dagang Ini Bagaimana Konsumsi Dunia Agak Menurun Kemudian Pengaruh Dalam Bagaimana Export Kita Naik Kemudian Akhirnya Rupiahnya Melemah Semua ada Faktor-faktor Itu Sehingga Tapi Angka Pertumbuhan 5.02 Itu kan Banyak Negara Justru Tidak Sudit Mencapainya Jadi Kita Berada Di Posisi Menengah Jadi Lembaga-lembaga Luar Juga Mengapresiasi Dengan Indonesia Masih Bisa Tumbuh 5.02 Pada Saat Seperti ini Masuk Dengan Pertemuan Indonesia Kemarin Menguji Indonesia Iya Kita Di Hargai Karena Bisa Daya Tahan Kita Si Politik Bagaimana Menjaga Konsidrasi Demokrasi Kita Sampai Tunggu Komestasi Free Press Apa Menjaga Begini Pengalaman Kita Bukan Hal yang Baru Setelah Reformasi Sudah Tiga Kali 24 29 14 Ini Pemilu Keempat Setelah Reformasi Dan Semuanya Berjalan Baik Aman Tidak Perlu Dihawatirkan Berbeda Banyak Negara Di Asia Contohnya Di Filipin Kalau Mau Pemilu Minimum Tiga Sampai Lima Wari Kota Saja Ditembak Apa Lagi Yang Lain Di Pakistan Di Afgan Di Malaysia Ribu Pemilunya Macam Macam Di Thailand Setiap Kali Siap Untuk Kup Tidak 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 Ada Orang Yang Meninggal Pada Saat Pilkara Yang Lalu Yang Kita Harapkan Walaupun Lebih Besar Daripada Yang Lalu Tapi Pertama Karena Aturan Kedua Kesiapan Kepada Kemanan Aturannya Lebih Ketat Contohnya Tidak Ada Lagi Setiap Bulan Itu Rapat Rapat Umum Kalau Dulu Sedikit Rapat Umum Ada Bisa Bentrok Terjadi Ataupun Ada Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi Karena Terlalu Sekarang Tidak Ada Jadi Karena Aturan Dan Kemudian Keamanan Polisi Baik Tentu Daripkan Itu Bagaimana Bapak Melihat Sebagai Ketua Dewan Penasihat Pemerangan Melihat Masih Ada Kesenjangan Hasil Surah Hasil Surah Menyibuan Bahwa Tingkat Kepuasan Kupik Cukup Membanggakan Sekitar Tingkat Elektrabilitas Jokowi Ini Masih Tentang Apa Sebenarnya Terjadi Bagaimana Bapak Melihat Solusi Ada Kemudian Linier Antara Elektrabilitas Antara Kepuasan Elektrabilitas Seperti Kita Kita Tidak Tidak Bisa Lagi Beranda Mengikuti Atau Percaya Sarvei Kepada Sarvei Sarvei Itu Kan 100 260 Juta Orang Yang Disarvei 120 1000 Lebih 1200 Orang Mengatas Namakan Ratusan Juta Ya Ada Benarnya Tapi Juga Kan Ada Siap Dengan Errornya Kesalahannya Waktu Trump Menang Di Amerika Juga Semua Lembaga Sarvei Mengatakan Kalah Ternyata Menang Jadi Saya tidak Bisa Jawab Secara Pasti Sarvei Sarvei Seperti Itu Karena Lebih Banyak Errornya Daripada Kalau Kita Lihat Nanti Perkembangannya Pak Jika Membagi Waktunya Di mana Kalau Pak Jokowi Yang Di Kampanye Pak Jika Dan Juga Tua Dua Di Pengarah Pasti Dua-duanya Sibu Ya Kalau Dia Pengarah Itu Kan Hanya Memberikan Arah Tidak Perlu Bukan Tewa Kalau Yang Aktif Itu Timnya Erik Yang Kampanye Nasional Kita Kita Menihasi Hati Atau Memberikan Pandangan Kepada Itu Kepada Jadi Saya Tidak Ikut Kampanye Sebagai Juru Kampanye Tidak Tentu Itu Diminta Sendiri Oleh Partai Partai Melihat Erik Telah Berhasil Di Asian Games Kedua Pemilihan Pembanyakan Pemilih Mudah Jadi Perlu Juga Toko Mudah Untuk Itu Kita Berhasil Membuat Perkataan Bertingkat Bunyian Asian Games Mungkin Di NGF Kemarin Dan Asyaf Bapak Bagaimana Bapak Bagaimana Berhasilan Ini Ya Semua Mereka Kagum Atas Pengorrasian Dan Juga Fasilitas Ya Bukan Kita Memuji Tapi Mereka Sendiri Yang Memuji Kita Bahwa Asian Games Termasuk Baik Terbaik Malah Kemudian Juga Pertemuan Di Bali IMF World Bank Juga Dianggap Sangat Baik Lancar Semuanya Berdatang Jadi Hal itu Tentu Kita Apresiasi Pas Setelah Succes Asian Games Apakah Ada Pemirsaan Untuk Pemirsaan AWP Ada Ya Nanti Pada Waktunya Kita Mengajukan Bid Untuk Ulimpati 2032 Itu Karena Memang Penyelenggaran Itu Minimum Dibid 8 tahun Sebelumnya Ya Dua Kali Jadi Itu Karena Kan Setelah Ini Tokyo Setelah Tokyo Ke LA Eh Bah Paris Paris LA Penyelenggaran Olimpia Ada Satu tingkat Saja Penyelenggaran Olimpia Ada Satu tingkat Di atas Asian Games Jumlah Atletnya Hampir Sama Cuma Kualitasnya Saja Kualitas Superstasi Lebih Tinggi Dan tentu Mungkin Permintanya Tentu Venuenya Juga Sedikit Harus Lebih Baik Tapi Pengalaman Negara-negara Yang Penyelenggarakan Itu Seperti Tahun 62 Penyelenggarakan Di Tokyo Contohnya Waktu itu Tokyo Mungkin Sama dengan Jakarta Hari Terima kasih Terima kasih ya artinya kan anggaran daerah pembangunan makin tinggi dana ke daerah yang ditransfer makin besar dulu yang paling besar dana kementerian sekarang dana daerah yang lebih besar itu hampir lebih 700 triliun 750-60 triliun berarti makin banyak dana yang dilaksanakan proyek dilaksanakan di daerah maka potensi-potensi itu makin tinggi itu yang pertama kedua biaya politik itu makin tinggi apakah lewat jalur partai apakah kampanyenya apakah biaya-biaya lainnya akibat tingginya itu kemudian ada potensi maka terjalan korupsi ya negara kita begitu luasnya apakah kita lebih 4 juta orang termasuk guru tentunya kalau aparat pemerintah daerah kira-kira 2 juta provinsi sekian kabupaten kota lebih 500 kalau dari sisi lembaga pengawasan kita itu paling banyak di dunia ini ada IRGEN ada BPKP ada KPK BPK ada KPK ada polisi ada Jaksa ada 6 setidak-tidaknya lembaga yang mengawasi aparat itu tapi ya begitu luasnya juga jangka aparat itu dan karena biaya tinggi itu dan ada peluang sistem juga itu perbaik bukan karena mental itu karena sistem ada peluang ya tentu kalau orangnya jujur walaupun banyak uang dia tidak curi kan tapi karena ya mental itu ada hubungannya dengan kebutuhan juga kalau kebutuhan orang sederhana saja dia tidak perlu uang banyak tapi kalau kebutuhannya tinggi rumahnya mewah apa macam-macam selamat menikmati